Intro Selain bermain di segmen trail 150cc dengan trail jaguannya WR155, ATPM Yamaha di Indonesia secara resmi juga telah memasarkan beberapa produk trail special engine mereka, yaitu Yamaha YZ series. YZ series yang dijual oleh ATPM Yamaha ini ditawarkan dalam 4 varian pilihan, mulai dari yang bermesin 2 tak maupun 4 tak, dan juga untuk kebutuhan enduro ataupun untuk kebutuhan balap motocross. Nah, kira-kira ada varian YZ series apa saja yang sudah dijual resmi di Indonesia ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Intro Di list kita yang pertama ada Yamaha YZ125X, ditawarkan dengan harga paling terjangkau di antara seri Yamaha YZ lain, motor ini dibanderol dengan harga Rp 97 juta. YZ125X sendiri merupakan special engine 2 tak yang ditujukan untuk penggunaan enduro atau terabasan. Mesin yang diusungnya berkapasitas 125cc, pengkabutan karburator Mikuni TMX 38mm yang dikombinasikan membran V-Force 4, serta dilengkapi juga dengan teknologi katup 2 tak YPVS. Soal tenaga, Yamaha memang tidak mempublikasikannya, namun konten kreator dirtbag asal Inggris yaitu 999 Laser punya jawabannya, dimana berdasarkan hasil dyno test yang telah dilakukan, mesin YZ125 standar mampu menghasilkan tenaga 33,4 Tp di 11.500 RPM, serta torsi puncak 20,7 Nm pada 10.600 RPM. Tenaga buas ini dipadukan dengan bobot basah 95 kg, yang dihasilkan dari penggunaan komponen frame, subframe, swing arm, dan juga stang kemudi, yang terbuat dari bahan aluminium. Sehingga dengan bobotnya yang ringan ini, YZ125X memungkinkan untuk bermanuver dengan lincah ketika dipacu di medan enduro. Untuk sektor kaki-kaki, Yamaha mempercayakan suspensi Kayaba sebagai peredam kejutnya, sementara ukuran rodanya memakai standar trail enduro, yaitu depan ring 21 inch dan belakang ukuran 18 inch, yang dibalut dengan bandan lop tipe Geomec AT81. Di list kita yang kedua, ada Yamaha YZ250X. Motor ini mempunyai tampilan desain mirip seperti adiknya YZ125X, dan sama-sama diperuntukkan sebagai trail dua tak untuk medan enduro. YZ250X mengusung mesin dua tak berkubikasi 249 cc, karburator menggunakan Gaihin PWK 38mm, teknologi katup BEPVS, serta transmisinya memakai 5 percepatan. Karakter YZ250X dirancang menghasilkan tenaga dan torsi puncak pada putaran mesin yang lebih rendah, dan oleh sebab itu, rasio transmisi yang digunakan hanya memakai 5 percepatan. Berdasarkan hasil dyno test dari situs two stroke performance, YZ250X standar mampu menghasilkan tenaga 45 HP di 9.300 RPM, dan torsi puncak 31 Nm pada 7.500 RPM. YZ250X mempunyai ukuran roda, suspensi, maupun perangkat pengereman yang spesifikasinya mirip dengan YZ125X. Hanya saja secara dimensi, YZ250X sedikit lebih panjang, dan bobotnya mencapai 105 kg, atau selisih lebih berat 10 kg, dari YZ125X. Untuk saat ini, YZ250X yang dijual oleh Yamaha Indonesia, dibanderol di kisaran harga Rp120 juta. Berikutnya adalah Yamaha YZ250F. Kode belakang F merupakan penamaan yang diberikan Yamaha untuk YZ series bermesin 4 tak. YZ250F sendiri adalah varian spesial engine Yamaha yang diperuntukkan sebagai motor balap motocross. Motor ini dibekali mesin 250 cc, di UHC 4 clap dengan total body 44 mm, serta transmisinya menggunakan 5 percepatan. mesin YZ250F ini tak seperti mesin 4 tak kebanyakan, pasalnya Yamaha memasang head cilindernya dengan posisi terbalik, di mana komponen total body-nya di depan, sedangkan bagian lubang kenal potnya berada di bagian belakang head cilindernya. Berdasarkan hasil dino test dari situs dirtrider.com, YZ250F ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 38,9 HP di 12.600 RPM, serta torsi puncak 24,1 Nm pada 8.900 RPM. Yamaha membekali YZ250F dengan fitur Yamaha Power Tuner, atau aplikasi smartphone yang bisa terkoneksi dengan motor tanpa menggunakan kabel, yang berfungsi untuk menyeting ecu sesuai dengan karakter lintasan sirkuit, memantau berbagai data seperti perawatan, diagnosis kerusakan sistem, waktu pengoperasian mesin, dan lain-lain. Karena YZ250F ini dibuat sebagai motor balap motocross, diameter rodanya menggunakan ukuran 21 inch depan dan 19 inch belakang, yang dipadukan bandan lop Geomec 33, serta suspensi kayaba yang dilengkapi dengan settingan preload, ribbon, dan juga kompresi. Untuk harganya sendiri, saat ini YZ250F dibanderol dengan harga 129 juta rupiah off the road Jakarta. Di list kita yang terakhir, ada Yamaha YZ250F-8. Masih satu basis dengan YZ250F, bedanya YZ250F-8 diperuntukkan sebagai trail enduro, sehingga settingan suspensinya dibuat lebih empuk, rasio transmisinya dibuat lebih lebar menggunakan 6 percepatan, serta roda belakangnya memakai ukuran 18 inch. Selain itu, YZ250F-8 mendapatkan fitur tambahan berupa standar samping dan juga skidplat di bagian bawah rangka, untuk melindungi mesin dari cipratan kerikil, ataupun benda-benda kecil lainnya saat berada di medan enduro. Untuk segi permesinan, berdasarkan hasil dyno test, YZ250F-8 menghasilkan tenaga 37,9 horsepower di 12.100 RPM, serta torsi puncak 24,8 Nm pada 8.800 RPM, atau bisa dibilang torsi yang dihasilkan motor ini lebih unggul dari YZ250F, namun tenaga puncaknya selisih 1 horsepower lebih rendah. Untuk saat ini, YZ250F-8 yang dijual oleh Yamaha Motor Indonesia, dibanderol dengan harga Rp 124 juta. Nah, itu tadi beberapa varian Yamaha YZ yang telah dijual resmi oleh ATP-M Yamaha di Indonesia. Jika teman-teman ingin naik kelas dari motor trail spec standar, atau sudah punya skill mumpuni sekaligus punya budget yang mapan, mungkin salah satu keluarga YZ series ini patut dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai tunggangan pilihan. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.